Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Alobi Foundation bersama BKSDA Resort Bangka dan tim Satgas Pramuka Bangka Belitung langsung mengevakuasi reptil ganas ini untuk dibawa ke pusat penyelamatan satwa. Buaya dengan panjang 4 meter ini ditangkap warga karena kerap mengganggu jala ikan maupun pancing nelayan setempat saat beraktivitas di sungai upang. Ketua Alobi Foundation Langka Sani mengungkapkan buaya kerap muncul karena saat ini sedang memasuki musim kawin sehingga membuat buaya menjadi agresif. Di Bangka Belitung sendiri sejak 2016 hingga saat ini terdapat 69 kasus buaya berkonflik dengan manusia dan menimbulkan 36 korban jiwa di mana 12 orang meninggal dunia dan 24 orang lainnya luka-luka. Tinggal langku buaya agak sedikit agresif yang dimana juga kita mengetahui bahwa habitatnya di buaya di Kulan Bangka Belitung ini di area aliran sungannya sudah rusak. Jadi banyak alir fungsi makanya banyak terjadi kasus konflik buaya yang di Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih. Terima kasih.